Misalnya Peggy Setiawan tidak tinggal diam saat ditapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina oleh Polda, Jawa Barat. Perlawanan Peggy dimulai sesaat usai pernyataan resmi polisi pada 26 Mei lalu. Pada kesempatan itu, tiba-tiba Peggy membuat pernyataan mengejutkan di harapan publik hingga berujung pada pra-peradilan. Peggy Setiawan, pria asal Cerebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kusai konferensi pers di Polda, Jabar secara mengejutkan Peggy membuat pernyataan menepis tuduhan itu. Meski tidak diberi kesempatan bicara, Peggy tetap bersuara. Keyakinan Polda, Jabar menangkap Peggy setelah sekian lama menjadi DPO bukan tanpa alasan. Sejumlah alat bukti disita dari Peggy terkait identitas, yaitu kartu keluarga maupun ijazah. Polisi mengakui terkendala menangkap Peggy karena ia sempat merubah nama. Penangkapan Peggy Setiawan dengan cepat menarik perhatian publik. Tidak hanya itu, kasus ini juga menyatukan 64 pengacara yang tergabung dalam organisasi lintas advokat, maju membela Peggy hingga Meja Hijau Pra-peradilan. Cirebon, Brebes, Ramayu yang memang mendukung Peggy untuk menyuput Peggy untuk bebas, untuk tetap semangat, karena Peggy tidak bersalah. Bapak lebih? Bapak lebih? Bapak lebih pengacara? Bapak lebih pengacara. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung, tim kuasa hukum Peggy menyampaikan kejanggalan. Salah satunya, dugaan error in persona oleh Pol Dajabar. 8 tahun lalu, dengan bersandal pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10, 35 garis miring K, garis miring PIT, garis miring 2017, yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong. Bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda, baik dari usia, alamat, maupun ciri-ciri lain. Pada hakikatnya kami menolak jalil-jalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, mulai dari pemeriksaan, para saksi, kemudian alipun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Mungkin sedikit poin dari penolakan daripada pengacara, Pak? Bukan, gimana? Bukan, saya carakan poin-poin penolakan dari dalil-dari penolakan. Oh iya, nanti kita sampaikan di dalam. Nasib Peggy Setiawan dalam sidang prapradilan berada di tangan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Putusan Hakim Eman menjadi penentu kelanjutan sidang pembunuhan Vina dan Eki selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan.